Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi KNK Channel dan kali ini saya akan kasih tutorial gimana caranya mengganti RAM di laptop atau notebook ya atau notebook mini lah Acer Aspire 11 e3 112 Koko ya eh ini yang saya gunakan yaitu obeng plus ya nabeng plus ini enggak tahu ukurannya berapa ya kurang lebih kayak gini ya setebel ini ya terus saya pakai kartu ATM yang udah udah enggak terpakai lagi jadi ada dua alat di sini dan ini tuh tambahan karena eh kalau seandainya ini enggak apa enggak enggak pas ya buat buka bautnya ada yang lebih rapat lagi seperti ini ya di belakang body laptop ini ada 13 baut pengunci yang harus kalian buka dan nanti videonya bakal saya cepetin biar durasinya enggak terlalu panjang ya setelah bautnya terbuka sekarang kita menggunakan kartu ATM ini atau sejenisnya ini untuk membuka bodinya tanpa harus merusak body laptopnya dan itu harus dimasukkan di bagian selain ya kita masukkan secara perlahan ke sini ya kalau udah kebuka satu sih udah enak ya tinggal kalian buka lagi yang lainnya dengan cara di set dan kalian harus membalikkan motherboard ini untuk mengganti RAM tapi kendalanya itu kalian harus melepas semua konektor yang ada di motherboard ini dan dan juga harddisk yang ada di laptop ini untuk harddisk sendiri nggak ada baut pengunci ya tinggal kalian dorong kalian buka dulu ini ya ini WiFi atau WiFi silahkan kalian copot WiFi ini tadi lanjut kita buka konektor konektor yang terhubung di motherboard silahkan kalian yang duluan yang mana itu terserah kalian ya di sini ada konektor keyboard konektor baterai terus disini untuk touchpad ini mungkin ya terus yang disini untuk sound atau suara kita copot satu persatu untuk keyboard sendiri ini tinggal kalian tarik ke arah ke arah sini ya ke arah bawah tinggal tarik ke sini dan keyboardnya terlepas untuk connector baterai juga sama ya kalian tarik ke arah bawah contohnya nih ya jadi kalian dorong ke sini ya itu udah copot lanjut yang ini arah ke atas terus seperti itu ya tinggal tarik ke luar dan ini sama seperti konektor baterai tinggal kalian tarik ke arah bawah seperti ini ya oke sudah semua dilepas sekarang kalian tinggal buka tiga baut pengunci yang ada di motherboard jadi ini satu terus dua dan tiga nah tiga baut pengunci ini silahkan kalian buka secara hati-hati ini satu ya sini dua dan tiga terus kita nggak usah buka konektor LCD di sini ya cukup kalian balikkan ke posisi ke atas ya kita arahkan posisi ke atas seperti ini hati-hati seperti itu ya disini kita bisa lihat slot RAM nya tinggal kalian copot dan pasang RAM nya seperti biasa cukup simpel ya untuk nyopot dari sini tapi kalau kita mau ganti ya memang jelimet sih notebook ini butuh buka semuanya baru bisa ganti RAM ya kalau sudah tinggal kalian pasang dan silahkan kalian pasang kembali semuanya seperti semula so disini statusnya udah saya upgrade RAM nya dari 2GB menjadi 4GB karena saya nggak tahu limit notebook ini 8GB atau 4GB ya tapi setahu saya seleron itu maksimalnya 4GB kalau nggak salah ya karena ini seleron tipe n2840 so sampai disini semoga tutorial ini bisa membantu kalian yang belum berani membuka laptop dan upgrade RAM nya sendiri tapi yang jelas kalau memang masih awal mesti hati-hati dan jangan lupa untuk mengingat kembali posisi baut-baut tadi biar kita nggak nggak apa ya nggak nggak kekurangan baut penguci ya ini bakal saya pasangkan semua dan bakal saya buat videonya oke silahkan kita pasang kembali posisikan semuanya ke awal seperti ini ya kalau udah pas tinggal kalian pasang baut penguncinya oke lanjut setelah kalian pasang 3 baut pengunci pasang ini dulu ya baru nanti kita pasang konektor yang ada di motherboardnya dan lanjut pasang dan lanjut pasang kabel penghubung ini yang awalnya itu hitam disini kan terus yang putihnya di sebelahnya ya silahkan kalian pasang konektor keyboard terlebih dahulu ini posisikan eh penguncinya itu keluar jangan masuk ke dalam tinggal kalian dorong ini sampai masuk ke dalam seperti ini dan kalian kunci kanan kirinya ya sudah lanjut ke konektor touchpadnya nih sama di sini nih dan kalian kunci dengan cara tutup kebawah kemudian yang bagian speaker sudah masuk dan terakhir adalah konektor baterai oke udah kalau udah selesai tinggal kalian pasang harddisknya karena harddisknya nggak ada pengunci jadi tinggal di dorong dan tinggal pasang scrub pengunci dari penutup tapi udah kaburah ya 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 kita bakal cek apakah ramnya tadi upgrade atau belum dan ini bisa ke kalian lihat sendiri ya prosesornya adalah n2840 dengan RAM nya 2GB DDR3L 500GB harddisk jadi posisinya 2GB untuk Windows Windows 8 pun sebenarnya udah cukup berat ya makanya ini udah di upgrade menjadi 4GB sekarang coba kita lihat eh piramnya udah nambah atau belum ya 3,88 giga ini sebenarnya 4GB tapi kepotong on board kayak ini jadi RAM nya udah nambah dari 2GB menjadi 4GB ya sampai di sini saja dulu tutorialnya jangan lupa untuk subscribe like dan share terima kasih udah mampir di NK channel